Sebuah video pasangan sejoli di Kabupaten Sukabumi digebuki masa hingga babak belur viral di media sosial, Rabu, 31 Mei 2023, rupanya, pasangan sejoli tersebut dihajar masa setelah diteriaki culik. Terlihat laki-laki dan seorang perempuan memakai baju dan celana kuning dipukuli warga secara membabi buta sebelum dievakuasi dan diamankan pihak aparat keamanan. Kapol Sekci Saad, Kompol Deden Sulaiman, mengatakan peristiwa terjadi Rabu, 31 Mei 2023, sekitar pukul 13 WIB, berawal seorang laki. Laki berinisial ke alias Daro yang tengah bersama dengan teman perempuannya DH. Kami dapat informasi dari warga masyarakat adanya orang yang diduga membawa anak di bawah umur tanpa izin dari orang tuanya. Sesudah itu informasinya dari warga digebukin, ujarnya kepada tribunjabar.id, Rabu, 31 Mei 2023, pada saat pasangan sejoli tersebut, diamuk masa, Babin Kamtip Mas dan Babin Sa Desa Cibatu yang tidak jauh dari lokasi langsung mengamankan dan membawanya ke Pol Sekci Saad, pada saat itu ada di lokasi sehingga pada saat terduga, diteriaki culik, ini dipukuli oleh warga langsung dibawa ke kantor kita untuk amankan dulu, karena terduga, diteriaki culik, ada beberapa luka memar di badan, ujarnya. Untuk memastikannya, kata Deden, pihaknya pun hingga saat ini sedang melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan termasuk saksi-saksi, menurut keterangan dari para saksi, terduga ini berada di masjid. Setelah itu dia langsung membawa anak di bawah umur ini yang sedang bermain di halaman masjid, dengan cara digendong dan sudah dibawa kurang lebih 20-30 meter, ucapnya, pada saat itu ada bibi anak tersebut, kemudian dia mengejarnya dan dia langsung ambil anak tersebut dan menarik terduga pelaku, ucapnya, pada saat itu, terduga pelaku langsung melarikan diri. Namun diteriaki culik hingga akhirnya dihajar masa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!